Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa videoku kali ini aku membuat sayur pening daun kelor mari kita mulai cek kidot ini daun kelornya kita pisahkan dari tangkenya kita ambil daun-daunnya aja ya pemirsa seperti ini kemudian didihkan air sekitar 500 ml atau sesuai selera ya pemirsa selanjutnya sambil menunggu airnya mendidih ini aku iris bawang merah dan juga dengan bawang koti kemudian juga siapkan kunci seruas atau dua ruas ya pemirsa ini airnya sudah mendidih aku masukkan kunci bawang putih dan juga bawang merah ini kita rebus dulu ya pemirsa bawang putih, bawang merah dan juga kuncinya kita rebus sekitar 4 menitannya pemirsa kemudian ini aku masukkan daun kelornya pemirsa untuk yang baru menemukan video aku aku ucapkan selamat datang ya semoga kalian sehat-sehat selalu dilimpai banyak rezeki dan apa yang kalian cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah SWT amin selanjutnya ini aku masukkan daun kemangi pemirsa bagi kalian yang suka dengan video aku tekan tombol subscribe-nya ya agar aku lebih semangat lagi membuat video terima kasih ini sayur daun kelornya kita rebus sebentar aja ya pemirsa untuk mematangkan daunnya biar nanti mudah untuk mengunyahnya lanjut ini aku beri garam dan juga gula secukupnya ya pemirsa ini aku gak pakai penyedap rasa pemirsa biar rasanya itu segar aduk-aduk dan tes rasanya bila kurang bumbu bisa ditambah lagi terutama garam ya pemirsa karena ini sudah cukup bumbunya dan ini sayur daun kelor siap untuk dihidangkan ini rasanya benar-benar segar pemirsa silahkan dicoba dan tentunya sayur pening daun kelor ini sangat enak pemirsa buatnya sangat mudah sangat simple sekali tinggal jemplung-jemplung sudah matang akhirnya sampai disini video aku semoga video aku bermanfaat terima kasih bye-bye I love you selamat menikmati